Beda-berbeda pilihan, itu saksa-saksa, enggak-enggak misal. Karena kami masing-masing punya alasan. Karena kenapa saya berjuang untuk Prabowo, karena saya punya alasan. Kita semua punya alasan di sini. Saya mau berjuang dengan masing-masing supaya Indonesia ini kita putus dalam satu bingkai, bingkai keperluan. Berarti adalah khidmatnya kebacaan sendiri. Apa itu ditingkatkan kita? Adalah berbeda-beda tetap kita satu. Kalau mau Indonesia berat, kita sepuluhnya. Kita satu membangun negara menjadi negara yang sangat kuat, tanggup. Dan kita benar-benar menjadi negara yang kaya terlima, iklimah pisa keempat. Nanti di 2045. Tapi sesungguhnya 2037. Nah, bagaimana negara kita ini bisa di dalam bingkai, bingkai keperluan. Itu adalah, jangan kita terjerumus menjadi negara Islam. Walaupun kita mayoritas. Ingat, dan itu adalah yang super power memang menginginkan kita pecah belahan. Dan terbelah dua kita. Walaupun kalau kita lihat secara rata-rata, Yang menuju, yang setuju ke negara Islam. Itu ada 25% Di mana yang kecun satu. Ya, gitu. Tetapi 75% Tidak menginginkan. Karena kalau kita menjadi negara Islam, Maka kita konsentrasi agama, 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 agama. Apapun agama, terus tidak mau bertajar nanti. Namanya negara Nusantara. Kita harus, harus posisikan negara yang utama. Semua agama nanti di bawah, negara dulu. Begitu juga, silahkan. Begitu juga etika moral. Apa kalau lewat? Bisa. Ya bisa, bisa. Etika moral. Itu penting sekali. Kalau dari saya, Melihat dari banyak fenomena yang ada yang terjadi di Indonesia, Terjadi perubahan. Hanya dalam tempoh. 25 tahun ini setelah reformasi. Ini itu drastis. Jadi banyak yang sebagian ini, Yang lebih kecil, ya. Ini selalu mengutamakan agama. Agama apapun tidak boleh. Yang paling utama di sini adalah etika moral. Etika moral. Semua agama masuk di etika moral. Bukan, bukan masing-masing etika moral masuk di agama, 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 agama. Itu bisa berwarna-warni. Tapi kalau etika moral yang kita, Utamakan ya, Orang agama masuk satu-satu. Maka kita, Masalah etika moral ini menemukan satu. Satu kekuatan. Ya. Seperti Pancasila, satu kekuatan. Sumpah memudahkan satu kekuatan juga. Ya. Tidak melihat agama. Kalau dengan mama maju, Etika moral di agama pertama. Kemudian nanti, Masuk satu ke satu. Supaya tidak ada pertandingan Antara agama satu, agama dua, agama tiga, agama empat. Untuk membangun etika moral masing-masing. Terjadilah kedua-dua. Satu negara yang kuat, Memang harusnya. Nah, berarti nanti, Program pemerintah mudah-mudahan. Etika moral harus diutamakan mulai dari sekolah dasar, Sekolah mendengar. Pertama, sekolah mendengar. Kedua, itu di ruang lingkup. Selama dia berada di lingkup pendidikan. Maka, implementasi harus diutamakan. 60 persen itu. Implementasi teori 40 persen. Supaya etika moral di dalam dua dekade saatnya. Dasyat. Kita memilih negara yang tidak ada lagi mencaci mati ini, mencaci mati itu. Dan tidak ada lagi black campaign. Kalau, Terbentuk sempurna itu etika moral. Maka orang-orang tidak mau mengikuti. Tidak mau ikut-ikutan di black campaign. Baru dia untuk itu, Sudah mengatakan, Itu benar-benar. Terus, Ikut-ikut share. Nah, ingin yang undang-undang IT harus lebih disempurnakan. Siapa yang buat black campaign? Dari Keminco, Itu cari siapa yang pembuatnya. Yang men-share pertama itu berarti dia pembuat. Maka harus dikenakan undang-undang, Dan mereka harus diberi sanksi, ditangkap. Tidak boleh, tidak. Tangkap. Supaya tidak ada penyembah. Penyembah pun juga akan kena hukuman. Ya, mungkin setengahnya. Misalnya, Yang membuat itu dapat dua tahun. Maka penyembah satu tahun. Taksim masuk penjara. Supaya ini tidak ada lagi campaign. Negatif campaign, Pembunuhan publik. Itu yang terjadi. Jutaan berita itu adalah Hoax. Jutaan berita Hoax. Itulah yang sebenarnya adalah TSM. Terstruktural. Sistematik. Dan masih harusnya itu yang dikemukakan. Di majelis. Apa? Mk. Konstitusi. Konstitusi. Serang di situ juga. Bukan itu yang bangso samping. Bukan itu si rekap yang dikatakan. Siapapun bisa masuk. Roba-roba. Kemudian menuduh orang lain. Padahal dia mau buat. Beberapa tempat dia buat. TPS-Indulis. Baru hanya viral-viral itu. Video-video yang buat. Dibuat kayak pengarang aja. Produser-produser. Dia setting. Orangnya sendiri. Baru dia viralkan. Dia cuma sebut TPS ini. Dia tidak sebut. Dia punya pelurahan. Dia tidak sebut. Dia punya RTB. Di mana. Ya. Kabupaten mana. Kecamatan mana. Kabupaten mana. Dia tidak sebut. Itu. Jadi perlu kita tahu. Jangan terpenaruh dengan hoax. Bansos juga begitu. Lawan yang bikin. Dia pakingnya bagus sekali. Ada gambarnya. Pas luar dua. Di tas. Dia yang bikin. Kemudian isi. Isi apa di dalam. Kemudian senaga amplopi. Oh bisa disyuting. Raku tidak ada doa yang. Kayak orang profesional. Sekali yang mensyuting. Habis itu kesinaik di mobil. Habis itu pilih bagi. Paling seribu pakai. Sudah paling banyak. Yang dia korbankan. Bahaya dia bikin. Dia tuduh. Tuduh pas luar itu. Yang membuat. Sebabnya boki. Ya kan. Itu namanya. Plain fitting. Dan parbatu. Sembunyitannya. Itu yang terjauh. Yang saya menerima. Analisa. Banyak sekali. Plain fitting. Banyak. Termasuk. Dia pulih. Pertahui. Terus. Baliknya diturunkan. Diturunkan. Dia juga pulih yang perintah. Belumnya. Pelikotannya. Padahal orangnya sendiri. Yang pendukungnya sendiri. Yang pentingnya sendiri. Yang turunkan itu baliknya. Pas luar nomor tiga. Rapinya lagi dia duduk. Baru dia duduk. Lain fitting. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi kita harus cekas. Sebagai akademisi. Kalian kan. Ini kan calon dokter. Polas. Ini kan calon. Spesialis. Begitu. Ada pertanyaan. Benar atau tidak. Kalau ada yang tidak benar. Kenapa? Tidak benar. Habisnya. Tapi kan. Kamu pas lu. Satu. Yang bilang perubahan-perubahan. Perubahan apa? Saya menggantikan. Itu kan dia perubahan apa? Gantikan. Satu. Oh. Ini yang gantikan. Ini yang terjadi. Untuk tidak boleh terjadi. atau pemerintah berikut ini reformasi masalah etika pendidikan etika moral di sekolah-sekolah secara serentak nasional kembalikan kembalikan etika moral supaya jiwa kebangsaan itu tumbuh dengan sempurna, otomatis dalam tempo 2 dekade 20 tahun di Indonesia sistem bagaimana lalu lincah gampang di rekayasa itu jadi gak boleh itu campur arut antara roda dua, roda empat lagi saya ada punya konsep kemudian itu budaya antri itu harus harus dibentuk dari jauh-jauh dari anak-anak gampang kok itu jadi jiwanya itu merasa berdosa kalau dia menyamar-nyamar ini kan kalau punya unru begini saya pergi pesta saya setengah mati antri tiba-tiba datang rumbungan jenis dia potong aja di pecah satu menolong saya hanya memotong aja berhubungan gak tahu masuk jadi kita yang nanti setengah mati akhirnya mundur lagi itu karena tidak punya etika moral hanya memikirkan diri sendiri egois itu semua harus kita merobat melalui pendidikan ya teori yang 40% implementasi 60% kalau bisa mereka nanti yang mengajari orang tuanya di rumah yang salah begitu ada kok cara-cara baik kalau begitu ada pertanyaan panahnya jenset itu apa-apa dia masih bingung boleh kalian tanya ada sudah jelas sudah jelas ya saya yang terlambat ya jadi kalau di RTV pasal 2 banyak saya roba loh yang saya ngomong-ngomong begitu yang pre 14 Februari panah saya pasal hampir ada inusiatif ada orang-orang saya yang bantu bantu yang tadi mereka pasun satu kebanyakan korong talur ya dia pendukung keras setelah saya jelaskan dia roba pak dia bilang hati pulang dia akan kampanye mereka punya minitas kan buktinya korong talur tapi ini korong talur kuat sekali pasal luncak banyak deh semua daya murah dan semua malam 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 malam